Hai Assalamualaikum selamat datang di channel handmade by Umi Oke hari ini kita akan membuat kerajinan tangan atau bunga dari kulit jagung Untuk alat dan bahannya disini Umi udah cantumkan di video ini Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya Untuk langkah pertama ini kita siapkan kulit jagung yang sudah dikeringkan ya teman-teman Kemudian disini saya semprot menggunakan air yang sudah saya campur menggunakan softener Tujuannya supaya harum saja ya teman-teman Kemudian ini kita catok menggunakan catokan rambut Jadi tujuan disemprot ini supaya kulit jagungnya itu agak lembab ya teman-teman Karena kalau kulit jagungnya kering kemudian kita catok dia akan mudah sobek Nah ini kulit jagungnya kita catok satu per satu Untuk cara mewarnai kulit jagung silahkan teman-teman lihat di channel ini Nah ini udah kita catok beberapa ya teman-teman Kemudian jangan lupa dimatikan dulu catokannya Kemudian kita ambil satu lembar Nah disini untuk ukurannya saya gunakan penggaris aja seperti ini ya teman-teman Nah disini kurang lebih saya buatnya itu lima lipatan ya Kemudian ini kita gunting kulit jagungnya Dan disini kita akan membuat kelopak bunga Untuk kelopak bunganya disini kita buat bunga yang simple aja Ini kita buat kelopaknya satu per satu ya teman-teman Buat teman-teman yang baru mengenal channel ini Jangan lupa di like, komen, dan diikuti channel ini ya teman-teman Untuk yang ingin request atau memiliki kritik dan saran Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Nah setelah kita buat kelopak tadi Kemudian kita lengkungkan kulit jagungnya menggunakan gunting Oke lanjut disini kita siapkan mutiara sintetis Disini saya gunakan yang warna hijau ya teman-teman Kemudian ini kita siapkan lidi sate Dan kita tancapkan ini lidinya ke manik-manik yang udah kita siapkan Kemudian jangan lupa diberi lem tembak Nah ini kita tempelkan kelopaknya satu per satu ya teman-teman Nah untuk bagian tengah ini atau larisan pertama ini kelopaknya ada sekitar lima lembar Nah jadi kita buat yang untuk tengahnya ini agak kuncup seperti ini ya teman-teman Nah usahakan teman-teman gunakan lem tembak ya Supaya dia benar-benar menempel Kemudian untuk selanjutnya ini kita tempelkan kelopaknya satu per satu Atau kita rangkai ya teman-teman Nah ini ada sekitar lima atau enam kelopak ya Sesuai selera teman-teman ya Jadi semakin banyak itu nanti hasilnya akan jauh semakin bagus ya Nah ini kemudian kita sambungkan Jangan lupa diberi lem Nah ini satu rangkaian kelopaknya sudah selesai Kemudian ini nanti untuk rangkaian yang kedua Disini saya buatnya atau rangkaiannya agak berbeda ya Disini agak lebih cekung Kemudian baru kita rangkai Kita rangkai satu per satu Nah jadi untuk yang kelopak yang ini nanti akan kita buat di barisan kedua Karena dia lebih cekung daripada yang kita buat sebelumnya Nah ini kemudian tinggal kita satukan Dan kita pasang ke sini ya teman-teman Jangan lupa diberi lem Untuk lemnya usahakan secukupnya ya Jangan terlalu banyak juga Dan jangan juga terlalu sedikit Karena kalau sedikit nanti kurang menempel ya teman-teman Karena kulit jagung itu kan teksturnya kering Nah ini sudah kita pasang atau kita rangkai setiap kelopaknya Disini karena tadi agak silau ya Nah disini sudah saya sesuaikan pencahayaannya Sekarang tinggal kita Tutup batangnya menggunakan floral tape yang berwarna coklat Karena disini temanya estetik ya teman-teman Jadi saya buatnya itu Batangnya itu yang warna coklat ya Nah lanjut ini kita gunting Ujung kulit jagungnya Nah seperti ini untuk modelnya teman-teman Kemudian tinggal kita rangkaikan ke batangnya Nah disini saya buat daunnya itu satu buah aja ya Untuk hasil yang lebih rimbun Silahkan teman-teman buat Dua hingga tiga daun ya teman-teman Oke ini sudah selesai Makasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya Untuk inspirasi yang lain Silahkan teman-teman lihat di channel ini Terima kasih Bye 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 Bye